Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak anda dan anak dinda Soleh-soleah pada hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afia Serta dalam lindungan Allah SWT Baik bersama saya, Bapak Bukutakin SPD Akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam Dan di pekerti kelas 5 semester 1 Dengan tema, bulan ramadhan yang indah Ananda dan anak indah semuanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran A'udhubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ibadadina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladinami komlikum La'anlah kuntak takun Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelumnya Agar kamu supaya bertakwah Ananda dan adindah semuanya Bulan kuasa adalah bulan yang pemberkah Punuh hikmah serta magfirah atau abunan dari Allah SWT Seluruh orang muslim diwajibkan untuk beribadah kuasa Pada bulan suci Ramadan Bahkan Allah melipat gandakan pahala Bagi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan Selanjutnya adalah pengertian puasa Pengertian puasa ada yang menurut bahasa dan menurut istilah Menurut bahasa adalah As-Sawmah atau As-Yah Yang artinya menahan diri Sedangkan menurut istilah adalah Menahan diri dari segala hal yang membatalkan Bahkan seperti makan dan minum Dan yang lainnya Dan dimulai terbitpajar hingga terbenar matahari Selanjutnya ketentuan puasa Apa saja yang termasuk ketentuan puasa Yang pertama adalah syarat wajib puasa Pertama adalah beragama Islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal sehat Yang keempat mampu menunaikan puasa Artinya badannya sehat Buat tidak sakit atau tidak lemah Yang kelima Suci dari ha'id dan nifas Selanjutnya syarat sah kuasa Syarat sah kuasa yang pertama adalah Beragama Islam Tidak sah Seseorang selain agama Islam Atau orang kafir Melaksamakan ibadah puasa Yang kedua adalah berakal Artinya tidak sah seseorang Yang gila Atau orang yang tidak sadar Tidak sehat Akalnya melakukan ibadah puasa Yang ketiga Adalah suci dari ha'id dan nifas Tentunya ini untuk perempuan Seorang perempuan tidak sah Melakukan puasa Jika dirinya sedap ha'id atau nifas Atau melahirkan Yang kelima adalah Mengetahui waktu Melakukan ibadah Romadun Artinya Melaksanakan puasa tersebut Sudah masuk ke pandangan Suci Romadun Yang selanjutnya adalah Rukun puasa Rukun puasa Ada dua Yang pertama adalah niat Niat Tentunya segala amal Tergantung kepada niat Terutama untuk melaksanakan ibadah puasa Pada malam hari Kita harus melakukan niat Niat bisa juga di ucapkan dalam hati Atau juga di ucapkan dengan risah Seperti Yang kedua Rukun puasa adalah Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa Seperti makan dan minum Dan segala hal yang membatalkannya Dari mulai terbuka jari hingga terbenam matahari Selanjutnya hal yang membatalkan puasa Nih perlu kita perhatikan Apa saja yang termasuk hal yang membatalkan puasa Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja Makan dan minum dapat membatalkan puasa Jika dilakukan dengan sengaja Tetapi kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa Yang kedua adalah bersenggama Bersenggama artinya ini hubungan suami dan istri Ketika seorang suami dan istri sedang puasa Di tengah-tengah puasa Dia melakukan berhubungan istri Maka puasanya batal Yang ketiga adalah Memasukkan sesuatu Kedalam lubang anggota badan Contohnya memasukkan makanan ke dalam bulu Atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaruan Dan memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang lainnya Dalam buka dan bukuasa maka batal puasanya Yang keempat adalah muntah dengan sengaja Muntah dapat membatalkan puasa Jika dilakukan dengan sengaja Tetapi kalau tidak disengaja bagaimana? Kalau tidak disengaja tidak apa-apa Yang kelima haid atau nipas Seseorang tidak boleh Seorang wanita atau perempuan Tidak boleh melakukan puasa Ketika dia dalam keadaan haid atau nipas Bahkan haram hukumnya melakukan ibadah puasa Yang kena adalah hilang ingatan Seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa Kemudian tiba-tiba tidak sadarkan diri Atau hilang ingatan atau gila Maka puasanya batal Tidak boleh dilanjutkan Yang ketujuh adalah keluar sperma Nah ini yang harus diperhatikan adalah keluar sperma dengan sengaja Kalau dengan sengaja dia dapat membatalkan puasa Kalau mimpi bagaimana? Kalau mimpi tidak membatalkan puasa Yang keelapan adalah muntah Muntah itu adalah keluar dari agama Islam Muntah terbagi tiga ada muntah ucapan Ada muntah perkataan atau muntah perbuatan Seseorang yang sedang menjalankan puasa Kemudian dia muntah Maka puasanya batal Nah ananda dan adidas semuanya Barangkali itu yang Bapak dapat sampaikan Semoga kalian dapat memahaminya Dan semoga bermanfaat Tetap terus semangat Belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih